Hi good people, saat ini saya sudah bersama dengan Joshua Suherman untuk melakukan eksklusif interview mau nanya nih Joshua kemarin kan ada berita kamu putus dengan mantan kamu itu itu bisa diceritain gak sih? itu sebenernya yang terjadi itu apa gitu dari point of view kamu? yang terjadi gak putus sebenernya karena emang ya kenapa mungkin pada nolkis ya mungkin karena waktu masih pacaran juga ikut diberitakan gitu aja sih dan kamu juga bener gak sih sempat ngapus foto-foto di instagram kamu? iya tujuannya saat itu adalah untuk memudahkan moving on gitu reaksi dia ada pembicaraan sama kamu? enggak tetap-tetap kontak baik maksudnya ya setelah itu masih ngobrol masih komunikasi kok gitu gak tau kemarin juga masih jadi sempat natal bareng juga? enggak bareng sih cuman masih ngucapin masih masih etikat baik gitu kalau boleh tau kenapa sih alasannya? alasannya sama seperti pasangan-pasangan putus lainnya mungkin ya yaitu ternyata setelah di di klisik ada yang gak bisa di gak bisa diterusin gitu aja sih kamu kan sangat serius nih menjalani ini ya kalau serius sih pasti serius maksudnya buat apalah ngejalanin hubungan main-main gitu kan cuman kan kadang keseriusan kita nih berbalik ada yang enggak gitu kan jadi ya mungkin belum jodoh sih gitu ya yang pasti kalau apalah gue sih serius keluarga udah kenal emang dari awal sebelum pacaran gitu terus ya memang ternyata ada yang ada yang membuat saya dan dia tidak bisa meneruskan kalau kedepannya gimana nih kamu sama dia? kedepannya ya pasti pengennya tetap jaga tali silaturahmi karena tadinya sebelum pacaran kan temenan ya setelah putus seharusnya tetap temenan gitu aja sih prinsip kita sampai sekarang masih kontek atau udah enggak? masih kalau kontek masih kalau kontek masih dan masih apa menjaga menjaga supaya kondusif tetap kondusif karena itu tadi kalau tadinya baik-baik aja kenapa harus gak baik-baik gitu tapi kamu ada usaha untuk move on gak sih dari ini semua? pastilah kita berdua pasti sama-sama berusaha untuk maju ke depan gitu ya cuman kan memang gak segampang yang dibayangin ada kendala-kendalanya gitu ya itu jadinya kita disitu ya agak struggle juga awal-awalnya tapi ya karena kebiasa mungkin lama-lama mudah-mudahan bisa cepat pulih masih ada rasa cemburu berarti ya? ya kalau awal-awal pastilah baru-baru putus sebulan pasti terus kalau kamu sendiri kamu pengen gak sih? mungkin pendekatan sama yang lain gitu? ya pasti pengen lah ya kita kan gak mungkin pengen apa gak mungkin mau stuck disini aja udah ada yang deket mungkin? kita deket semuanya aja dulu gitu prinsipnya apa sih yang pengen jadi doa kamu untuk ke depannya? ya karir aja dulu sih saya pengen ngurusin karir lancarin dulu ntar terusan itu kalau jodoh pasti ntar dipilih yang terbaik lah pokoknya jadi ini bukan ini Joshua Joshua Herman down secara temporari tapi akan bangkit lagi udah gak sih udah ngelewati masa-masa itu untungnya karena udah pahit di awal kayak gitu udah biarin oke oke kalau gitu Joshua terima kasih banyak semoga sukses karirnya dan bisa move on dengan cepat nah good people itu adalah eksklusif interview saya dengan Joshua Soherman thank you so much dan I'll see you next time selamat menikmati